Timsar yang datang ke lokasi langsung membantu warga mencari tiga anak penghuni panti asuhan muslimat yang masih hilang. Ketiganya yaitu Mustakim, Sandi, dan Andre. Bersama empat anak lainnya, mereka sedang mencuci daging hasil pembagian kurban. Namun saat tengah membersihkan jeroan kambing, sejumlah anak terpleset ke sungai, yang kedalamannya mencapai enam meter. Setengah dua belas kesini kumpul, terus nyuci kotoran kambing itu buat biasa, per tahun anak mandi nyuci disini. Terus gak tahu kenapa, yang empat itu tenggelam, terus yang mau nolongin, yang duanya itu terus ikut tenggelam, yang duanya selamat bisa selamat yang duanya. Berarti awalnya total berapa orang? Tujuh, terus yang selamat berapa? Yang selamat berapa, yang sudah ketemu dua. Berarti tinggal berapa disini? Berarti kurang tiga. Empat orang lainnya telah ditemukan. Puriman dan Dimas Ramadan berhasil menyelamatkan diri dan telah dilarikan ke rumah sakit. Sementara dua korban lainnya, yakni Ubaidillah dan Kamaluddin ditemukan tewas. Kedua korban tewas ini disemayamkan di Panti Asuhan Muslimat. Triono Saifullah melaporkan untuk NET.